Dari lahir, udah keren. Dari lahir, udah keren. Gue kecil, gue kecil, gue kecil, gue kecil. Ayo, ayo. Pasangnya yang mau ayo. Ayo. Oh no, potiha. Jemni nyumontilem konten kamar pembantu maleh, Romo. Dia tidak saya ada pembantu. Dia ibu kita. Ini harus panggil ibu yu. Dan ibu harus panggil di Doro aja. Cuma ini satu-satunya cara yang ibu tahu membuat kamu dan adik-adikmu menjadi Raden Ayu. Sudah bagus, Bupati yang melamarmu. Bukan lu, Donok. Kamu saksiku. Aku bukan nikah. Rapa kalau aku nikah. Ayo! Kita isu tadi, Raden Ayu sing Betul. Dekiran tuh. Gue cuman. Ayo, ayo. Tunggu, Tunggu, Tunggu. Nek Dimas kuwi. Muruti. Pendalu anak wedok sekolah juwar. Tunggu anaknya kau kepingin dari bupati. Setinggi-tingginya londo-londo itu memujamu. Kedudukanku disini lebih tinggi daripada kamu. Tunggu boleh terpasu, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Ini film yang banyak yang sudah nonton teman-teman saya dan bilang semuanya itu bagus banget. Filmnya aku belum nonton. Saya belum nonton. Dan disini sudah ada pemain-pemainnya, ada Ayushita, Aceh sudah ada, dan Dian Sarsu sudah ada. Mas, selamat, Thomas. Maaf ya. Oppo, kobor, Thomas. Baik. Oppo, kobor. Oh, salah. Aku nggak bisa bahasa Jawa, bukan Oppo, kobor. Bener, bener. Kan kalian bahasa Jawa ya, harus belajar. Jadi apa kabar itu gimana? Iya, itu. Apa yang saya juga nggak bisa. Bahkan kan bahasa Jawa juga dong. Piye kabare. Oh, piye kabare. Aku pikir kalau bisa pakai Oppo, kobor, biar. Sama, sama, sama. Sorosohon ya. Iya. Jadi, di film ini Mas Lama juga pakai kain, teman. Iya, sunatan. Susah, enggak, Mas. Live, live. Oh, live ya? Maaf ya, Pak Presiden. Sunat itu normal. Memang di sunat itu serbat takut gitu loh sekarang. Oh, sekarang hati-hati ya. Oh, iya, iya, oke. Udah, kita nggak usah bicara sunat ya. Kita bicara film aja. Seperti cewek-cewek ini, Kau juga sebelum syuting film, latihan berhari-hari pakai kain juga, kemana-mana pergi. Bian, aku tahu katanya kemana-mana sempat pakai kain kamu juga, Denny. Kalau aku nggak kemana-mana, pas latihan aja. Pas latihan aja. Pas latihan, terus yang laku dodo itu kan pakai kain. Jadi belajar caranya. Karena kalau jalan juga kan dia ada diginiin, biar enak, segala macam gesturnya. Iya, gesturnya kan harus kelihatan natural. Iya, natural. Soalnya Denny Sumargo masih gini, kan? Oh, iya. Tiba-tiba. Gue kebiasaan, lihat-lihatnya. Terisik lagi, tiba-tiba. Orang udah pakai begini kan, bawahnya pakai begini. Maaf ya. Nah, kalau itu nggak boleh. Kalau itu nggak boleh. Ini jago loh. Waktu itu ada adegan naik kuda, dia wantek pakai kain seperti ini. Jadi harus terbakar dia kayaknya. Naik kuda pakai gini. Hebat banget. Nggak hebat. Deg-degan. Berapa kali teg, wantek kan? Wantek, tapi kan? Saking bagusnya kan? Deg-degan kan? Jadi mukanya harus serius. Ah, gue rasa kudanya orang yang didekan. Iya, sama, berdua. Oke, 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 oke. Kita harus lihat kece filmnya. Tapi ini tiga cewek kece. Ini jadi adik kakak semuanya ya. Kartini. Kartina. 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 Dan Rukmini. Dan Rukmini. Dan semua harus bahasa Jawa. Ini satu film bahasa Jawa semuanya. Aku takut nggak. Nggak kok. Ada juga bahasa Indonesia, tapi dengan dialek Jawa. Oke, kalau kamu kan mungkin karena ada dari keluarga biasa Jawa juga. Mama sama bapak tuh udah nggak bisa ngomong Jawa. Mereka juga orang Jawa yang udah tinggal, lahirnya di Jakarta. Jadi kamu berapa lama berbahasa? Jadi aku belajar sama dia. Dan sama asisten-asisten rumah tangga. Oh gitu, jadi ngobrol sama mereka. Tapi kan harus yang bahasa Jawa yang harus banget gitu kan. Aku tuh di rumah, mama sama papa juga lahirnya di Jakarta, walaupun kita memang keturunan Jawa gitu ya. Tapi memang lumayan dibiasain boso kalau di rumah. Tapi gitu, aku lumayan terlatih karena dari kecil aku sering nonton Srimulat. Nggak, ini aku nggak bercanda. Beneran jadi ngerti bahasa Jawa. Tapi kalau misalnya buat kartini ini beda lagi. Karena kan pakainya kromo inggil. Iya, bener. Jadi susah banget. Kita jadi harus ngafalin skrip yang udah diterjemahkan dengan kromo inggil. Terus terang kalau ada yang ngomong juga aku nggak ngerti. Aku cuma hafalin skrip aja. Hebat banget. Tapi sehari-hari sebelum syuting, belajar pakai kain tuh beneran yang aku pernah baca di majalah apa di mana kemarin. Bener, terus Mbak Dian beliin konde buat kita-konde. Pokoknya kita harus belajar bikin konde sendiri. Kain juga. Tapi besok kalau aku diminta untuk pakai konde, aku ke kamu aja deh pasangin deh. Kita emang buka sangger sekarang. Kau kemana? Bukan gue ke Dian Sastra konde-an dulu ya. Atau ke itu gitu kan. Yang paling menantang tapi dari film ini, selain belajar apa namanya, belajar jalannya pakai kainnya kayak tadi si jongkok itu, bahasanya apa yang paling susah ya. Yang paling susah tuh sebenarnya si skripnya itu sendiri tuh udah naik turun banget emosinya. Dan emosinya tuh intensitasnya cukup kuat gitu. Kayaknya untuk kejalanan ini tuh memang perlu disiplin sih. Kayak aku waktu syuting inget banget. Aku membatasi untuk nggak terlalu banyak ngobrol-ngobrol dan ketawa-ketawa. Karena harus masuk ke emosi itu. Jadi bener-bener konsen aja. Aku kadang-kadang kalau saya terlalu seru bercanda-bercanda sama temen-temen, takutnya pas lagi take malah jadi lebih ringan, lebih santai. Sementara kan memang ceritanya beliau ini kan berat gitu. Tapi kamu baca ulang lagi nggak? Kayak kamu juga gitu tentang Kardina ya. Membaca, mempelajari, research lagi tentang dia sebagai seorang apa atau rupini atau mungkin selama juga. Oh itu bacaan banyak banget mbak. Soalnya kita, aku sih personally punya komitmen untuk baca semua tulisan yang dia tulis. Sama yang tulisan yang dia baca. Soalnya kalau nggak, aku nggak kebayang dia orangnya kayak apa kan. Iya, oh harus semuanya di lahap. Aku pengen tahu dia mikirnya kayak gimana. Jadi ya begadang-gadang gitu deh mbak, lumayan sebelum syuting. Oh my God, hebat ada anak begadang juga. Bilang, pakai kain. Tapi juga pelikih juga harus baca tentang, kan yang kita tahu tentang si Kardininya misalnya tentang Kardininya seperti apa. Usahanya gitu untuk kenalan lebih lanjut sama keluarganya. Karena yang menurut aku tuh bukan harus pelajarin Kardinanya seorang gitu. Jadi justru harus tahu juga bagaimana karakter kakak-kakak dan adik-adiknya lain gitu. Jadi aku baca kebanyakan tuh justru dari surat-suratnya Kartini. Itu banyak cerita-cerita. Tentang adik-adik. Cerita tentang adik-adiknya. Oh, tentang keluarganya juga gitu ya. Wah untuk kamu sendiri yang menurut kamu paling menantang sekali di sini apa? Karena hubungan antara bertiga ini ya, karena Ed Cloverblad itu kan memang cerita Kartini ini, hubungan Kartini dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan ibu tirinya, dengan kakak beradik ini. Dan lucunya memang Rukmini ini lebih ke kakaknya gitu. Walaupun dia lahir dari perut ibunya yang lain dari Ngasira, ibunya Kartini. Tapi dia sebagai ningrat, dia bisa diajarin justru lebih nyambung sama ajaran-ajaran kakaknya yang lebih maju pemikirannya bahwa wanita harus sekolah dan lain sebagainya. Jadi dia membuka Kartini pertemanan yang lebih luas, dia bisa mempengaruhi gagasannya Kartini supaya bisa dieksekusikan. Kita bertiga di sini kelihatan banget bondingnya kalau buat yang udah nonton mungkin udah bisa ngeliat sekuat apa chemistry dari tiga cewek-cewek ini. Aku pengen nonton, cuman liat trailernya aja, tadi udah sampe merinding-merinding gitu ya. Aku tuh masuk angin apa karena film ya? Cuman liat gitu loh, aku sampe merinding, aku pengen nonton banget. Coba, selamat, selamat, mas selamat. Sorry loh mas selamat ini. Aku tuh pengen denger banget kalimat mas selamatnya ngomong bahasa Jawa gitu loh. Bahasa Jawa? Dibilang ini sebagai selamat. Seperti apa selamat itu? Spoiler, spoiler. Loh, dikit aja kan gak cerita tentang alurnya atau endingnya. Suka menjalu, lo demi sumargo. Peran kulo, ngerti nih, dados, raden mas selamat. Nah. Ngerti kan? Ngerti kan? Ngerti aku. Aku denis sumargo, peran aku sebagai mas segitu. Aku tahu. Lupa. Aku bisa biasa Jawa nih. Oh bisa. Sing sopoh-sopoh, jajahnya orang bayar, mati ne orang manci surgo. Oh iya. Bisa nyanyi Jawa tau. Intinya gak boleh ngutang ya. Iya, gak boleh ngutang. Bisa nyanyi Jawa. Tapi sebentar, mau nanya. Emang kalau kamu pakai bahasa Jawa itu harus ngirung gitu ya? Apa tau? Ngirung gitu loh. Iya loh, kalau ngutang-ngutang mulut loh. Gitu tuh. Gak ada yang gitu ya. Gak ada yang gitu ya. Oke, oke. Kita nanti ngobrol lagi tentang filmnya ya. Jangan kemana-mana ya. Ada tiga cewek keci, satu cowok keci juga yang naik kuda pakai kain. Luar biasa film kartu ini. Tetap bisa lesehat. Dari lahir, udah keren. Dari lahir, udah keren. Gua keci, gua keci, gua keci.